Halo semuanya kembali lagi di channel jam tangan original nah bagi kalian para pencinta G-Shock di seluruh Indonesia kali ini saya akan membagikan review dari jam tangan G-Shock untuk jogging atau jam tangan G-Shock sporty yang biasanya bisa digunakan untuk lari atau jogging sehari-hari ya nah disini ada GBD-100, GBD-200 dan juga ada GBD-800, GBA-800 dan juga GBA-900 dan yang terakhir GBD-H-1000 oke untuk reviewnya kita langsung saja lihat video berikut ini seri G-Shock memiliki berbagai macam varian dalam jam tangan sportinya terutama untuk dibuat jogging atau lari nah diantara jam tangan-jam tangan tersebut pasti memiliki kelebihan dan fitur masing-masing yang berbeda nah setelah ini kita akan bahas tentang fitur-fitur atau kelebihan dari masing-masing jam tangan sporty yang ada disini oke kita masuk ke pembahasan diameter dari ke-6 jam tangan ini yaitu pastinya memiliki diameter yang berbeda-beda oke yang pertama GBD-100 memiliki diameter 49,3 mm dengan ketebalan 17 mm GBD-200 memiliki diameter 45,9 mm dengan ketebalan 15 mm GBD-800 memiliki diameter 48,6 mm dengan ketebalan 15,5 mm GBA-900 memiliki diameter 48,9 mm dengan ketebalan 16,6 mm dan yang terakhir ada GBD-100 memiliki diameter 55,5 mm dengan ketebalan 20,4 mm oke untuk ke-6 jam tangan ini pastinya memiliki spesifikasi dasar yang sama yaitu memiliki shock resist atau ketahanan terhadap benturan dan juga ada water resist 200 meter atau ketahanan air hingga 200 meter dan juga yang terakhir ada konektivitas bluetooth atau konektivitas aplikasi dalam smartphone oke selanjutnya kita akan tunjukkan atau kita akan bahas kelebihan dari masing-masing ke-6 jam tangan ini agar tidak membingungkan kalian kita akan sebutkan kelebihannya satu persatu atau masing-masing dari ke-6 jam tangan ini oke untuk GBD-800 yaitu memiliki fitur wartime atau waktu dunia stopwatch, alarm harian dan juga LED light super illuminator dan juga ada kalender otomatis dan yang terakhir ada step tracker atau step count untuk GBD-800 yaitu memiliki fitur wartime dan juga ada stopwatch, alarm harian dan juga ada LED light super illuminator dan ada kalender otomatis dan juga yang terakhir ada step count atau step tracker untuk GBD-800 memiliki fitur yaitu wartime, stopwatch, alarm harian dan juga ada double LED light kalender otomatis dan juga energi saving fitur dan ini ada format waktu bisa dirubah dari 12 ke 24 jam dan fitur yang terakhir yaitu live lock calculation function oke untuk GBD-100 yaitu memiliki fitur waktu dunia atau wartime dan juga ada stopwatch, alarm harian dan juga ada cahaya LED super illuminator dan selanjutnya ada kalender otomatis dan format waktu bisa dirubah dari 12 ke 24 jam dan yang terakhir ada data lock kehidupan yaitu tampilan data harian atau jumlah langkah dan juga ada tampilan data bulanan atau jarak lari dan juga data latihan hingga 100 kali lari dan juga hingga 140 kali putaran perlari dan ada juga waktu yang ditempuh jarak laju dan juga kalori yang terbakar oke untuk GBD-200 yaitu memiliki fitur wartime atau waktu dunia stopwatch, alarm harian atau daily alarm dan juga ada light LED bad light yaitu super illuminator dan juga selanjutnya ada kalender otomatis dan ada energy saving fitur atau fitur energy saving dan selanjutnya format waktu bisa dirubah dari 12 ke 24 jam dan yang terakhir adalah live lock data atau daily data display dan untuk GBD-1000 yaitu memiliki fitur waktu dunia atau wartime stopwatch, alarm harian atau daily alarm cahaya atau LED light super illuminator kalender otomatis dan juga fitur hemat energy dan ada format waktu bisa dirubah dari 12 ke 24 jam dan yang terakhir ada data live lock tampilan data harian oke itu tadi adalah review dari jam tangan G-Shock sporty atau jam tangan G-Shock yang bisa dipakai jogging memiliki fitur-fitur atau keunggulannya masing-masing dan kita sudah sebutkan tadi keunggulannya masing-masing dan jika kalian tertarik dengan jam tangan ini bisa langsung ke store kami di Jalan Indragiri, Surabaya atau Jalan Gereja Ayam, Jakarta dan jika kalian berada di luar kota tersebut bisa langsung kunjungi marketplace kami di Tokopedia Grocery G-Shock Shopee The Watch Galeria dan juga BliBli The Watch Galeria dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya hanya di channel jam tangan original selamat menikmati selamat menikmati